dan buat kawan-kawan yang ingin mencoba jadi operator mesin ini harus sering-sering nonton video saya karena ini merupakan ilmu ya dalam menjalankan mesin traktor ya mesin telah dihidupkan dan siap untuk pindah lahan karena kata kawan saya sawah daerah sini sudah selesai sudah kelar di bajak sawah sampai proses penggaruan buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu adalah gratis ini mesin katanya mau pindah tempat ke daerah pesantren dan sekarang mesin tepat berada di pinggir jalan jadi tidak begitu sulit-sulit amat untuk pindah lahan hanya saja tempat dari sawah sekarang yang saya video ke daerah pesantren itu lumayan jauh ya kurang lebih satu kilo lah jaraknya dan katanya ini mesin akan berjalan langsung tidak naik kendaraan ya kita lihat dari dekat ini mesin mau pindah ya hati-hati kawan gue Iya ya seperti itu dan buat kawan-kawan yang ingin mencoba jadi operator mesin ini harus sering-sering nonton video saya karena ini merupakan ilmu ya dalam menjalankan mesin traktor ya jadi tidak sembarangan menjalankan segala sesuatu ada ilmunya ya seperti ini mesin traktor kuik impala kepunyaan Kang mis mau pindah lahan ke daerah pesantren ya seperti ini tepat di belakang saya adalah ini KUD ya ini jam peninggalan zaman Suwarto kooperasi unit desa mesin kuik impala ini kepunyaan operator handalnya Kang mis dan Kang dadam akan pindah lahan ke daerah bihbul katanya daerah pesantren mesin ini sedang istirahat dan Kang misnya lagi ngopi dulu yuk kita lihat dari dekat mesin ini barusan dicuci tetapi dicucinya tidak bersih-bersih amat karena katanya nanti juga mau dipakai lagi ini kita lihat dari depan adalah kuik impala ya seperti ini dan ini penbelnya yang digunakan tulisan satu kita lihat lagi dari depan ini kuik impala ini adalah mesinnya Kubota ada tulisan garansi satu tahun ya ini adalah Kubota Super Power One Direct Injection RD65DI2S ya jadi ini adalah tipe-tipe daripada mesin Kubota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi kawan-kawanku dengan kenal saya kita nonton dulu ya ketangguhan kelincahan mesin traktor kuik impala 6 sampai 6,5 pk ya ada yang menyebutkan ini adalah 6 pk tetapi ada yang menyebutkan dan juga 6,5 pk semoga tidak menjadi permasalahan masalah pk ya karena bagi para petani yang akan membeli mesin traktor seperti ini maka ukuran pk bisa ditanyakan langsung ketika membeli di dealer mesin traktor ya saya disini ini vlog hanya memberikan saja sedikit gambaran buat para petani yang ingin membeli mesin traktor kuik impala ya kurang lebih seperti ini bentuknya seperti ini kelincahannya lihat lingkaran rodanya ya dan sangat irit sekali bahan bakarnya ya kita lihat apa yang terjadi Oh ini sedang di pasang dulu ini ke papan kayu karena di proses terakhir kan kalau dari pabrik itu tidak ada papan kayu jadi ini papan kayu nya kreatif daripada operator mesin masing-masing kalau dari pabrik cukup dengan gerigi saja sedangkan menurut operator ini kurang bagus hasilnya kalau tidak menggunakan papan jadi ini kita bisa lihat ya menggunakan papan di bagian dan garuknya bukan kelihatan papannya seluas 1,30 cm ini jadi penggunaan papan disesuaikan dengan luas sawah nah kita bisa lihat seperti ini mesin traktor kuik dengan produksinya dari kubota seperti ini suaranya ciri hatnya ya suara seperti ini tuh kita bisa lihat dari depan tak 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 ya tampak juga masyarakat yang lagi nonton mesin kuik karena ini membajak sawahnya di samping permukiman warga semoga sehat terus bapak operator ya semakin banyak ordernya semakin bisa membantu para petani sudah 10 menit saya berdiri disini belum ada penampakan blut jadi ini kang operator belum dapat blut nah padahal ini sawahnya subur tanahnya gembur dan pasti ini blutnya banyak tetapi sudah 10 menitan ini tidak ada penampakan blut ya mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan pilihan bisa menjadikan rekomendasi buat para petani yang akan membeli traktor bajak sawah inilah mesin traktor kuik impala dengan handlenya warna putih dan mesin kubotaknya warna biru ukurannya seperti ini sedang-sedang saja enak ringan dan nyaman dipakai ini informasi nyaman dipakai datang langsung dari operatornya jadi katanya yang memperkerjakannya traktor ini sangat enak sekali tidak terlalu menguras tenaga ya dan sangat cocok di persawahan seperti ini jadi kalau sawahnya terasi ring memang menggunakan mesin traktor kuik impala sangat membantu kalau mesinnya terlalu besar kan ini susah juga ya ketika mesinnya akan pindah lokasi atau pindah lahan ya seperti ini mesin kuik kubota impala dengan operator handlenya ini saudara saya dari Kabupaten Ciamis enjoy alon-alon asal kelakon yang penting pekerjaan selesai tepat waktu dan petani bisa terbantu sampai disini dulu kawan-kawanku tayangan video saya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh